salam korelasi ya tidak banyak ya tidak banyak para pakar forex yang mengetahui bahwa forex itu bergerak dalam ikatan rumus teriang luar abi kali CA sama dengan CB jikapun jikapun ada yang mengetahui nyaris ya nyaris atau segelintir saja yang bisa membuat satu simulasi bagaimana forex itu bergerak ya dalam tabel Excel ya dalam tabel Excel seperti ini misalnya saya ada buat simulasi di tabel Excel nah disini semua Hai forex bergerak ke semua porsi itu 28 28 per forex dimana ada 7 per mayor dan 21 per cross nah disini saya bisa membuat simulasi pergerakan bagaimana harga-harga forex bergerak dalam ikatan rumus ab kali CA sama dengan CB ya umumnya umumnya ya pakar-pakar forex itu fokus pada ya analisa candlestick ya candlestick dan berbagai macam indikator yang terdapat pada mt4 nah padahal faktanya padahal faktanya bahwa candlestick atau data-data forex itu berbeda-beda ya berbeda-beda di setiap broker ya berbeda nah adalah sangat naib ya sangat naib jika kita menganalisa sesuatu data yang tidak bisa di verifikasi keakuratannya mana data yang paling benar ya jadi kenapa bisa berbeda ya tentu saja banyak faktor faktor yang paling utama adalah faktor delay ya pasti masing-masing broker ya katakanlah mesin penginput datanya itu pasti tidak seragam ya pasti akan tidak seragam menginput ya padahal porsi itu kan bergerak sangat dinamis pertiknya pertik nah dalam pertik bisa bergerak lima poin tiba-tiba sementara satu broker telat telat meng-inputnya sehingga terbentuklah candlestick yang berbeda antara sesama broker umumnya para pakar forex ya demikian ya mengenalisa candlestick serta indikator yang nyata-nyata nyata-nyata tidak bisa diverifikasi keakuratannya karena masalah perbedaan data tadi nah kembali kepada masalah dasar masalah pokok tadi ya masalah pokok penggerak forex itu adalah diikat oleh rumus AB kali CA sama dengan CB nah apa yang dimaksud dengan AB kali CA sama dengan CB nah misalnya ini ada 28 pair forex dimana ada 7 pair mayor dan 21 pair cross nah yang menggerakkan yang menggerakkan 21 pair ini adalah ketujuh pair mayor ini ini dia 1 IDUSD 2 EURUSD 3 USD JPY 4 GBPUSD 5 NGDUSD 6 USD CF 7 USD inilah yang menggerakkan ya inilah yang membuat yang membuat atau yang membentuk harga-harga forex per cross 21 pair cross dengan sistem dengan sistem rumus triangular AB kali CA sama dengan CB nah maksudnya disini adalah nih ketujuh pair inilah yang dikalikan ya dibolak-balik dia antar sesama ketujuh inilah ketujuh pair mayor inilah dibolak-balik dikalikan sehingga terbentuk harga pair cross misalnya ini nah disini nah disini USD out kali EURUSD nah ini kedua ini adalah USD out EURUSD adalah pair mayor hasilnya EUR out EUR out inilah pair cross nya ini hasilnya harganya ini nah nah harga USD out kali harga EURUSD sama dengan harga pair cross EUR out EURUSD Lagi harga USD JPI kali 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 harga out USD sama dengan harga out JPI ini harganya nah selalu demikian hingga terbentuk 21 pair cross nah lalu dimana yang dimaksud dengan AB kali CA sama dengan CB nah ini misalnya ini USD out kali EURUSD sama dengan EUR out AB adalah USD out nah USD nya A out nya B AB kali EURUSD EURnya C USD A yang sama tadi USD disini kan AB jadi AB kali CA nah selalu demikian dia formasinya formasinya AB kali CA di AB nya USD USD nya di depan AB kali CA CA nya USD nya di belakang EURUSD ini USD nya di belakang demikian semuanya ya sampai 21 pair cross terbentuk nah sekarang bagaimana menggerakkan ini bisa digerakkan ya simulasikan nah disini saya buat satu perhitungan perhitungan apa ya dimana ini bisa bergerak berdasarkan kekuatan atau presentasi kekuatan masing-masing ketujuh pair mayor ini ya atau trend nya atau seberapa besar para pelaku forex bertransaksi terhadap AURUSD EURUSD USD GPE GBP USD NGD USD USD CHF dan USD CAT nah dimana ini dimana paling kuat nah itu atau kekuatan masing-masing atau presentasi masing-masing trend ini akan membentuk pair cross akan membentuk 21 pair cross nah disini saya buat satu sistem apa namanya dimana ini saya bisa buat ini bergerak ya nah saya bisa simulasikan ini bagaimana bergerak ya nah saya menggerakkan ibaratnya ya bergerak lainnya ke 7 pair mayor ini saya gerakkan ini saya gerakkan ke 7 pair mayor ini bergerak naik turun nah dari pergerakan ini dari pergerakan yang saya gerakkan ini 7 pair mayor ini nah ke 21 pair cross akan berubah nah kalau saya diamkan juga akan bergerak sendiri nah kalau ini saya diamkan tidak saya gerakkan naik turun dia dia akan bergerak bergerak sendiri sesuai dengan kekuatan atau presentasi trend masing-masing ke 7 pair mayor ini nah kalau saya gerakkan lagi artinya saya 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 membooster ya secara linear secara lurus saja saya mengangkat mengangkat mendongkrak mendongkrak presentasi kekuatan masing-masing per mayor ini saya dongkrak nah ini supaya nampak lebih jelas bagaimana Porex itu bergerak dalam rumus nah demikian demikian persisnya persisnya secara real time Porex itu bergerak seperti ini tapi sulit pastilah sulit kita memprediksi bagaimana harga kedepan karena yang diprediksi di sini adalah perilaku pasar terhadap ketujuh ketujuh per mayor tentu akan berbeda-beda tiap detiknya perilaku pelaku Porex terhadap AUDUSD terhadap EUR terhadap Yen terhadap PONsterling terhadap Selandia Baru terhadap Swiss terhadap Kanada itu pasti berbeda-beda nah mustahil mustahil kita bisa dengan cepat mengetahui kemana Porex bergerak karena yang menggerakkan adalah perilaku orang dari berbagai tempat dari berbagai sektor dari berbagai kepentingan nah tentu itu akan sulit nah tentu itu akan sangat sulit jadi sangat ya mungkin bagi orang yang pakar Porex yang terbiasa dengan menganalisa candlestick dengan berbagai indikatornya ya mungkin tidak salah juga sih tapi tidak lah tidak mungkin bahwa ini akan bisa mengetahui perilaku orang perilaku pelaku pasar kedepan yang bisa diketahui disini adalah apa yang terjadi apa yang telah terjadi nah dengan apa yang telah terjadi maka diprediksi kedepannya bagaimana tentu akan sangat solid nah disini juga ya pasti sangat solid ya walaupun ini bisa dilihat presentasi kekuatan namun ini misalnya sini ada ini 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 presentasi yang terjadi real time ini sekian persen kekuatan sekian persen kekuatan euro usd sekian persen trend usd jb nah ini tidak bisa direkayasa tidak bisa direkayasa tidak bisa diprediksi karena ini adalah perilaku orang yang terjadi yang sedang terjadi yang sedang terjadi yang akan terjadi tidak bisa diprediksi tapi ya kalau kalau ini ini saya buat perhitungannya sini sebetul-betul diteliti kecenderungan pergerakan presentasinya seperti apa kemungkinan akan bisa kemungkinan akan bisa diprediksi tapi ini akan sangat memakan waktu yang sangat lama karena ada tujuh karena ada tujuh yang akan kita amati yang akan kita reset yang dimaksud dengan tujuh adalah ketujuh PR Mayor tadi perilaku orang perilaku pelaku pasar terhadap ketujuh ini presentasinya kita amati kita amati satu persatu kombinasinya seperti apa misalnya jika out USD 0,09 disini EUR USD 0,005 apa yang terjadi berikutnya apa yang terjadi berikutnya dengan kombinasi seperti ini tentu ini akan sangat memakan waktu yang lama mungkin seumur hidup bisa diambil kesimpulan karena ada tujuh yang dengan promosi bolak-balik kombinasi ketujuh yang akan berubah-ubah setiap saat yang nantinya akan kita simpulkan bagaimana misalnya ini kalau formasinya seperti ini nanti kedepannya akan seperti apa nanti berbeda lagi kalau formasinya seperti ini kedepannya seperti apa nanti akan berbeda lagi nah saya kira bisa mungkin tapi sangat makan waktu mungkin seumur hidup belum tentu bisa dapat disimpulkan nah sehingga cara satu-satunya yang paling dekat pendekatan yang terbaik terhadap sistem korelasi ini adalah dengan melihat formasi gapnya gap harga dari ketiga dari ketiga dari ketiga korelasi dari perkalian maksudnya dari perkalian korelasi tadi misalnya ini USD AUD EUR AUD sama dengan EUR AUD bagaimana kombinasi kombinasi gap harganya nah itulah yang telah saya konsep di tabel Excel ini tabel Excel Windows ya ada juga saya share saya share dalam bentuk Google Sheet selamat Terima kasih.